...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan sendiri yang mempunyai kemampuan dan pas positif yang dapat kita rasakan oleh masyarakat. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan sendiri yang mempunyai kemampuan dan pas positif yang dapat kita lakukan. ...dalam pembangunan zona integritas yang mempunyai kemampuan dan pas positif yang dapat kita lakukan. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan sendiri yang mempunyai kemampuan dan pas positif yang dapat kita lakukan. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan. ...dalam pembangunan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Majelukatan. ...dalam pembangunan zona integritas bebas korupsi ini kan harus menjadi acuan semua instansi yang ada di Kabupaten Majelukatan. Sebab ini tuntutan dan kebutuhan ini dalam rangka menciptakan budak pemerintah, menciptakan apa namanya aparatur yang bersih, bebas dari korupsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Kejari dan jajarannya yang hari ini meloncing itu. Dan ini akan saya sosialisasikan kepada teman-teman bahwa di aparat pendegak hukum yang utama sudah dilakukan.